Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube saya Ya, kali ini saya akan menunjukkan bibit orang Oke, ini adalah bibit yang kita semai kurang lebih hampir dua bulan ya Setelah dua bulan, inilah dia hasilnya Sudah mulai keluar tunas Ya, bisa diperhatikan Sudah mulai mengeluarkan tunas Artinya sebentar lagi sudah bisa kita pindah ke lahan yang sudah disiapkan Ini di bawah juga ada Sedang melalui proses penyemayan Oke, kita lebih dekat sedikit Ini kita letakkan di bawah pohon bambu karena dia tidak boleh terkena panas secara langsung Dan untuk lahannya Ini yang sudah kita siapkan bedengannya Kurang lebih ini sekitar 2.500 meter persegi nanti yang kita siapkan untuk tahap awal Sebenarnya kemarin kita memang terlalu cepat membuat bedengan Karena tadinya kita khawatir tidak terkejar Akhirnya kita suruh orang untuk kerjakan membuat bedengan atau gundukan tanahnya Sehingga akhirnya ditumbuhi rumput kembali Sebelum dipakai Karena kebetulan ini masih musim kemarau Jadi tidak bisa juga kita paksakan tanam Karena untuk bibit porang ini sendiri Jadi kita butuh cukup air ya Agar tidak kering nanti di dalam tanah Kalau biasanya saya ambil posisi shootnya dari depan sana Dari depan gerbang Ya biasanya saya dari sana Jadi untuk Kali ini Saya ambil posisi Sorry Saya ambil posisi shootnya dari Belakang kebun Ini masih sama Lokasinya itu di Kebun Organik Cisauk ya Dan ini khusus nanti Kita untuk budidaya porang Sedikit penjelasan mengenai porang ini Yaitu dia termasuk ke dalam jenis Umbi-umbian ya Tumbuhan umbi-umbian Yang nantinya Hasil ubinya ini Biasanya diekspor ke luar negeri Ke Jepang Ke China mungkin Dan beberapa negara lainnya Yang sudah bisa memanfaatkan tepungnya Baik itu untuk Bahan makanan Kosmetik Dan lain sebagainya Sementara mungkin Di Indonesia Kita belum Banyak orang yang mengenal Apa porang Tapi kita Khususnya di Jawa Timur itu Sudah sangat banyak Yang membudidayakan Dan cukup berhasil Karena harga jualnya Yang cukup lumayan Oke makanya Ini kita lagi Mau uji coba Disini Mudah-mudahan berhasil Dengan bagus Dan mudah-mudahan Target terpenuhi Dalam Satu pohonnya Bisa mencapai Ubi yang maksimal Nanti Dan saya akan update Lagi nanti Ketika sudah Masa tanam Dan ketika Pertumbuhannya sudah Berjalan Oke Sementara itu dulu Teman-teman Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Share And comment Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih